Hai tapi tercata warnanya yo kita sekarang udah bangun temen-temen saya udah bangun karena mau nikmatin suasana tanres di Hotel Arayana nih saya udah ready sama si cantik gimana sih cantik lagi ya ya balik lagi Oke kita mau ke vilanya temen-temen yang udah pada bangun kita suruh prepare yang masih molor kita mau obrak-obrak karena jam 7 kita udah breakfast targetnya yuh pemandangannya keren disini sawahnya juga sejuk temen-temen Oke kita mau masuk dulu cuy yees di sana ada pemandangan epic dan disini saya lagi di kamar Om Reno tuh lagi sama anaknya pilih hikmatin suasana gunung mantep cuy mantep 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 nyantai-nyantai bentar sambil makan kripik kentang hahaha sahbih banget ini awalnya juga sejuk temen-temen oke oke kita bangun temen-temen yang masih ngebo yang masih ngebo ini nih kebo-kebo semua jam segini masih aja tidur temen-temen kita bangunin pakai sound system itu Om Reno udah bawain hahaha jadi biar mereka mereka bangun semua ya temen-temen biar bangun nggak ngebo jam 7 jam 7 ada agenda breakfast bareng-bareng soalnya ini bangun 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 woi bangun woi yah abu mulu ya udah kita keluar aja temen-temen kita keluar karena abis ini kita mau breakfast breakfastnya jam 7 kita harus ke ke bawah turun dikit di di ke tempat registrasi itu di sana tempat breakfastnya oke temen-temen yuk kita lanjut breakfast nah ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yo, kita udah masuk teman-teman. Di sini teman-teman udah pada masuk. Mau acara breakfast ini. Makan rame-rame, sarapan rame-rame. Habis itu kita mau sesi foto sama bikin cinematic sama teman-teman VVTI. Ini udah disiapin semua teman-teman. Yo, kita makan. Ini tuh enak teman-teman. Awalnya sejuk, kalian juga bisa nikmatin hidangan hotel. Di sini mantep-mantep semua ini hidangannya. Karena agenda VVTI sih pengennya tiap enif, kita harus bikin acara yang berkesan. Yaitu acara sederhana, acara biasa atau acara mewah yang penting berkesan. Dan di tahun kedua ini kita alhamdulillah bisa nikmatin suasana berkesan di hotel Arayana Terawas. Ini sama teman-teman juga. Kita sarapan. Biar nggak lapar. Karena perut saya udah kerencongan. Oke teman-teman. Dan ya seperti ini menu-menunya. Ada ikan goreng. Ada nasi goreng. Ada ini. Ada sereal itu. Kita ambil semua. Oke. Kita cari tempat duduk. Ada sereal sama susu itu. Kita cari tempat duduk dulu guys. Oke. Kita ambil roti juga. Segi pengen roti. Lalu kita ambil. Kita bakar juga. Kita ambil. Udah selesai ini. Yuk kita kembali ke posisi duduk. Lalu kita sarapan dulu sama teman-teman. Isi energi. Sebelum kita ke acara sesi foto dan bikin video sinematik sama teman-teman ya. Oke mantep guys. Duduk dulu. Disini ada nyonyak. Mas Zul. Mas Zul selaku editor di VVTI bagian multimedia di VVTI. Dan di sebelah sini ada Lisa. Lisa-Lisa pacarnya Zul. Oke. Kita mau breakfast dulu teman-teman. Sip. Oke. Kita udah ada sesi foto ini. Sinematik. Bikin sinematik juga ini. Diklopori oleh Mazul dan Lisa. Ini hawannya sejuk. Sama bisa nikmatin pemandangan epic teman-teman. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati yo kita udah sama temen VTi disini disini ada beberapa motor fiction air udah ditata rapi sesuai warna biar kelihatan terlihatan bagus buat foto biar mantap juga temen-temen ada silver ada merah dan ada blue squad disini temen-temen ya seperti ini kondisinya kita mau ke sesi foto-foto barang kali ada yang mau foto-foto di banner VVTi ini dan seperti ini kondisinya temen-temen mantep-mantep nyantai pokoknya lah oke halo 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 disini udah sama temen-temen VVTi ini adalah anniversary VVTi yang kedua temen-temen Alhamdulillah udah lancar semua harapan saya sih di VVTi ini agar bisa jalan jalan terus jalan terus sampai besok sampai angkotanya tua-tua sampai pada punya anak sendiri tetep solid tetep kompak jadi di komunitas itu gak perlu yang terlalu formal yang penting gimana komunitas kalian itu bisa awet bisa jalan terus bertahun-tahun ini ada gue dan saya jadi gimana bisa mempertahankan komunitas itu jadi buat apa bikin 12 tahun tiga komunitas tapi nggak bisa mempertahankan meskipun anggotanya banyak jadi kita disini pakai sistem basis kekeluargaan jadi gimana caranya kalian harus ketika menjadi anggota harus bisa masuk ke ruang lingkup komunitas VVTi dan ini kita udah di sesi foto ini foto-fotonya temen-temen VVTi dan kesulitannya oke oke temen-temen tadi udah sama temen-temen VVTi dan acaranya udah selesai tadi acara terakhir dan kita tak nyaksikan cek lapangan hotel kita mau turun mau udah selesai registrasinya udah dibayar temen-temen dan disini kita mau pulang sama VVTi aja karena acara udah selesai dan seperti ini temen-temen dan buat temen-temen temen-temen semua saya sebagai ketua VVTi meminta doanya buat kalian semua temen-temen untuk VVTi semoga menjadi komunitas yang luar biasa kedepannya dan makasih buat temen-temen udah simak channel saya dan remoto vlog tentang komunitas VVTi dan buat temen-temen jangan lupa like juga share and subscribe temen-temen semoga video saya bisa menjadi recommended buat enif-enif kalian temen-temen dan ya ini aja video saya dari Diantri Motovlog salam dari saya Diantri Motovlog dan temen-temen VVTi jumpa di video selanjutnya bye bye